Intro Astagfirullahaladzim ya Allah mbak Itu saya pikirannya kesitu Saya tuh pikiran saya mati Itu doang, mati Intro Intro Inilah detik-detik seorang pedagang di Seruduk Sapi Yang mengamuk di pasar hewan sumber kolak Situbondo, Jawa Timur Video yang direkam oleh warga ini pun viral di media sosial Korban yang di Seruduk Sapi adalah pedagang hewan asal Bandung, Jawa Barat Insiden terjadi saat Sapi mulai turun dari trang Pedagang asal Bandung bernama Uwan yang mencoba menawar Berusaha menangkapnya dengan memberi rumput Naas, ia pun justru di Seruduk hingga terpelanting jungkir balik Sapi yang terus mengamuk Membuat pemiliknya mengurungkan niat untuk menjualnya Akhirnya Sapi dibawa kembali pulang Untuk menghindari korban lain Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini Seperti inilah kondisi seorang pemotor wanita yang masuk ke kolong bus Kecelakaan terjadi antara pemotor dan bus sekolah Saat itu bus sekolah belok ke jalan upat jiwa Namun tiba-tiba sebuah motor yang dikendarai seorang mahasiswi Nyelonung memotong laju bus yang juga hendak melaju ke jalan yang sama Akibatnya bus sekolah menyenggol motor yang dikendarai Sita Afina Motor korban lantas terjatuh dan pengendara sempat masuk ke kolong bus Beruntung warga yang mengetahui hal ini Langsung berteriak dan menghentikan bus Agar tidak melindas sempur motor Korban lolos dari maut Sebuah minibus yang melintas di jalur selatan di kawasan Gunung Gumitir Jember Ringsek setelah tertimpa pohon tumbang Upaya pertolongan dilakukan warga sekitar dengan alat seadanya Sebelum tumbangnya pohon Pengemudi minibus beserta penumpang di dalamnya Sudah mencoba berupaya keluar dari dalam mobil Namun naas Seorang pengemudi tak sempat keluar Dan akhirnya meninggal dunia Akibat terjepit di kabin kendaraan Evakuasi baru bisa dilakukan Setelah aparat kepolisian tiba di lokasi Petugas penanganan prasarana dan sarana umum Atau PPSU Kelurahan Pegangsaan II Menjadi korban tabrak lari Saat menyapu jalan di buluvar Timur Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara Odah, korban yang sedang menyapu sampah yang berada di jalan Lalu diserempet oleh kendaraan roda 4 15 tahun sudah Odah menjadi petugas kebersihan di kota kelahirannya Jakarta Sejak 2008 silam Odah tak pernah setengah hati melaksanakan tugasnya Meskipun pekerjaannya kerap dipandang sebelah mata Namun Odah tak pernah malu dengan profesinya sebagai tukang sapu jalanan Gerah ya Pak Mas Saya senang banget jadi tukang sapu, gak malu Saya kalau malu dulu ngapain di jasa saya sekolah masuk tukang sapu Kan dengan lain-lain pada gak beri jasa Saya jasa SMP Makanya itu Ibu Gak, saya gak malu jadi tukang sapu Gak dari dulu Senang Kalau saking senangnya saya datang sampai malam-malam Semangat Malam itu entah mengapa tidurnya terasa tak tenang dan gelisah Ia bermimpi mengenakan pakaian serba putih bak seorang pengantin Namun ada yang aneh di dalam mimpinya Odah kemudian memperhatikan sekelilingnya Dan baru menyadari jika ia hanya seorang diri di ruang yang gelap Odah merasa semakin takut hingga akhirnya ia terbangun Mendengar suara teriakan Odah, Samsudin pun terbangun Ia bertanya mengapa sang istri tampak tidak tenang dalam tidurnya Odah pun menjelaskan tentang mimpinya Ia takut akan terjadi hal yang buruk jika bermimpi menjadi pengantin Namun Samsudin tak percaya dan segera menyuruh Odah kembali tidur Seperti mengisyaratkan sesuatu hari itu Odah tampak tak bersemangat Padahal ia adalah sosok yang giat bekerja dan tak pernah malas untuk melakukan tugasnya Mimpinya semalam nyatanya masih mengganggu benaknya Ia tak tenang, perasaannya seperti ada yang mengganjal Bahkan suaminya harus berkali-kali menenangkan Odah Berkat doanya kepada sang maha kuasa, Odah bisa kembali fokus saat bekerja Semua dukasi renah sesampainya ia di jalanan Ia mengayunkan sabu panjangnya dan mulai bekerja Odah yang sedang asik menyapu kemudian melihat ada sebuah mobil minibus yang terparkir Odah merasa khawatir Lantaran mobil yang parkir sembarangan akan diderek oleh petugas Odah lantas menghampiri sang sopir yang sedang asik memainkan gawainya Mas, jangan parkir disini mas, nanti ada diskub loh mas Gak apa-apa lah sebentar bu Kemana-mana, yuk bu Ya, meskipun Odah telah memperingatinya Sang sopir masih tetap parkir dan tidak menghiraukannya Hingga akhirnya, ia melihat petugas dari kejauhan Wah, udah sih Ibu nyapu lagi asik aja tuh nyapu aja Cuma lagi sebelum itu ibu lihat emang disitu ada mobil Cuma ibu lanjutin lagi ya Atau tuh mobil tolong disuruh mau dateng kan Ya udah ibu nyapu Udah nyapu totohnya Bro, tabrak, udah Sang sopir yang panik langsung menancapkan gasnya Mobil bergerak mundur dengan kencang Hingga menabrak Odah yang sedang menyapu Ya Tuhan Tubuh Odah terhempah sangat keras ketika mobil menabrak tubuh bagian belakangnya Astagfirullahaladzim, ya Allah mbak Itu saya pikirannya kesitu Saya tuh pikiran saya mati Itu doang, mati Odah langsung terjatuh Hampir tak sadarkan diri Sementara itu sang sopir langsung berbalik arah Menghindari petugas dinas perhubungan Sayang, meskipun sempat dikejar oleh petugas Mobil yang menabrak Odah berhasil kabur Ya, Odah menjadi korban tabrak lari Pas ke kejadian, Odah langsung dibawa ke rumah sakit terdekat Untuk mendapatkan pertolongan Odah mendapat luka memar di tubuh bagian belakangnya Hingga sulit untuk bergerak Beruntung setelah menjalani perawatan di rumah selama beberapa hari Odah sudah berangsur membaik Meskipun begitu, Odah mengaku Kini ia sulit beraktifitas Lantaran punggung dan pinggangnya masih terasa sakit dan linung Bahkan nafasnya masih terasa sesak Namun kejadian ini tak mematahkan semangatnya untuk bekerja Ia bertekad akan bekerja lebih giat lagi Dan mengabdikan hidupnya sebagai petugas kebersihan setelah pulih sepenuhnya Ya, semangat Odah memang patut diacungi jempol Odah rela bekerja demi menghidupi keluarganya di usia yang hampir setengah abad ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!